P.S.S. Sleman secara resmi mengucapkan maturnum terpada tujuh pemainnya yang resmi dilepas Super El Jadi, bursa transfer awal musim Liga 1-2-0-2-2-2. Ketujuh pemain yang resmi dilepas oleh P.S.S. Sleman adalah Miss Bakusolikin. Syahroni, Mahdi Alba'ar, Ramdhani Lestaluhu, Imam Mahmudi, Bagus Prasetyo, dan Alex Dusay. Untuk Mahdi Alba'ar dan Ramdhani, Lestaluhu dilepas P.S.S. Sleman karena berstatus pinjaman sejak pertengahan musim lalu dari Sulut United dan Persija Jakarta. Sementara untuk Miss Bakusolikin belum lama ini telah resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar dari Borneo F.C. Dengan resmi dilepasnya tujuh pemainnya, maka total P.S.S. Sleman telah resmi melepas tujuh belas pemain di bursa transfer awal musim Liga 1-2022. Hal itu masih berpotensi terjadi mengingat P.S.S. Sleman Santer dikabarkan melepas dua pemain asingnya, asal Brazil, Wander Luis, dan Juninho. Juninho Santer bakal dilepas oleh manajemen P.S.S. Sleman karena cedera yang terus membekap gelandang kreatif asal Brazil tersebut. Sedangkan untuk Wander Luis, striker asal Brazil tersebut mencatatkan performa kurang apiknya yang memaksa dirinya berpotensi besar terdepat dari skuad P.S.S. Sleman. Pekerjaan rumah Seton Dudiantoro untuk mencari sosok pengganti pemain asing di P.S.S. Sleman belum temui titik terlang. Namun sudah beredar kabar bahwa P.S.S. Sleman akan mendatangkan tiga amunisi baru yang belum pernah main di Indonesia. Dua dari Brazil berposisi striker dan gelandang. Satu lagi pemain asing dari Timur Tengah berposisi gelandang. Patut kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan oleh manajemen P.S.S. Sleman pada bursa transfer awal musim Liga 1 2022 ini. Mari kita tunggu. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar P.S.S. Sleman dari kami. Matur suun. Terima kasih telah menonton!